assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel apoi teman-teman kali ini saya akan memberikan informasi mengenai totalan informasi yang dibutuhkan untuk sekolah kedinasan kalau kemarin kita sudah bahas tentang stun nah kali ini saya akan memberikan semua jumlah formasi yang ada di sekolah kedinasan yang dibuka jadi dari alamat panrb ini diinformasikan bahwa pendaftaran sekolah kedinasan telah dimulai pelamar sudah dapat mendapatkan diri untuk bersaing dan merebutkan 7080 formasi yang tersedia di 30 sekolah kedinasan nah dari 7000 formasi lebih ini apa saja sekolah yang memberikan informasi-formasi itu mari kita lihat di bawah nah ini ada alokasi formasi sekolah kedinasan tahun 2022 untuk kementerian dalam negeri ini ada institut pemerintahan dalam negeri atau IPDN di jumlah 1230 formasi jadi lumayan banyak ini sudah 1000 lebih kemudian kementerian keuangan ada politeknik keuangan negara stand yang kemarin kita bahas ini 750 formasi dan ketiga kementerian hukum dan HAM ada politeknik ilmu pemasyarakatan atau polteknik 300 formasi politeknik imigrasi atau polteknik 300 formasi kemudian nomor empat badan pusat statistik ini ada politeknik statistika atau STIS 500 formasi yang kelima ada pin atau badan intelijen negara ini sekolah tinggi intelijen negara atau STIS 300 formasi kemudian nomor enam ada badan tinggi meteorologi atau badan meteorologi klimatologi dan geofisika sekolah tinggi meteorologi kemudian dari badan cyber dan sandi negara ini ada politeknik cyber dan sandi negara atau poltek SSN sebanyak 100 formasi kementerian perhubungan ada 3350 formasi ini tidak disebutkan per politekniknya ada tekniknya tapi di sini ada politeknik transportasi darat Indonesia ada politeknik perkereta apian ada politeknik keselamatan transportasi jalan kemudian ada transportasi sungai danau penyebarangan ini di Palembang Politeknik transportasi darat di Bali sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP di Jakarta Politeknik ilmu pelayaran PIB di Makassar Politeknik pelayaran Surabaya Politeknik ilmu pelayaran di Semarang kemudian ada politeknik pelayaran di Sumatera Barat ada di Banten Malahayati Aceh Barombong Sorong Sulawesi Utara kemudian ada politeknik penerbangan Indonesia PPI di Curug ya penerbangan di Makassar Medan Surabaya Jayapura Palembang kemudian ada juga Akademi penerbangan Indonesia atau API di Banyuwangi itu formasi-formasi yang ada di sekolah kedinasan tahun ini lumayan banyak untuk yang ini ya di Kementerian Dalam Negeri ada 1230 formasi jadi ketika ingin mendaftar sebaiknya teman-teman juga melihat formasi terbanyak itu dimana karena semakin banyak formasi otomatis peluang diterima semakin besar mungkin itu sedikit informasi dari saya mungkin untuk video berikutnya ingin dibuaskan apalagi silahkan komen di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati